Saudara-saudara, ketika kita sudah membahas Theodorus Abu Kuro atau Tawadros Abu Kuro minggu lalu, seorang teolog Kristen yang pertama kali menulis karya teologisnya dalam bahasa Arab, kita ingat judul bukunya yang sangat terkenal adalah Memoir tentang Eksistensi Sang Pencipta dan Iman yang Kokoh. Dalam bahasa Arab itu adalah Ma'imar Fi Wujud Al-Kholik Wad-Din Al-Kawim. Nah sekarang ini kita akan melanjutkan teolog yang berikutnya itu dari gereja Syria Timur, namanya adalah Abdul Masih Al-Kindi yang pertama dan yang kedua adalah Abu Ra'itah Al-Tikriti. Kalau Abdul Masih Al-Kindi itu berasal dari gereja Assyria Timur, maka Abu Ra'itah Al-Tikriti itu berasal dari gereja Ortodoks Syria. Jadi dua teolog ini mencoba untuk melanjutkan karya pendahulunya di dalam mempertanggungjawabkan Iman Kristen kepada saudara-saudara Muslim. Nah yang menarik dari karya-karya teolog Kristen yang berbahasa Arab ini mulailah kita melacak jejak awal penggunaan istilah-istilah teologis yang nanti dipakai oleh orang-orang Islam. Khususnya ketika munculnya paham ahli sunnah wal jamaah atau yang dikenal dengan kelompok sunni dalam menghadapi kaum muktasilah yang menyangkal kebukan makhlukan, kegoyrul makhlukan Al-Quran. Jadi kita kemarin sudah belajar serba sekilas tentang masalah itu. Kemudian kita akan melihat dulu sosok Abdul Masih Al-Kindi. Kita tidak tahu banyak tentang kepribadian tokoh ini. Kenapa? Karena rupanya dia mengembangkan pendekatan yang sangat-sangat kasar terhadap Islam. Sehingga dia menggunakan nama Samaran. Kelihatannya memang Abdul Masih ini nama Samaran. Jadi namanya itu dia memperkenalkan diri dalam bukunya Ar-Risalah. Ini salah satu halaman yang saya copy judulnya Kitab Ar-Risalah. Dan itu huruf Arab yang tulisan Arab yang paling atas itu bunyinya Bismillah walibni warahil kudus al-ilahu wakid demi nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Allah yang Esa. Rupanya dia menggunakan nama Samaran. Dia menyebut namanya Abdul Masih yang artinya hamba Kristus. Ibnu Isha, Putra dari Isha, Al-Kindi. Al-Kindi itu orang yang berasal dari suku Kindah. Dan suku Kindah itu pada masa itu adalah mayoritas orang-orang Arab Kristen. Bahkan di dalam Encyklopedia Islam yang ditulis pada abad ke-9 yaitu Al-Aghani diakui bahwa mula-mula orang-orang Muslim itu banyak belajar ilmu pengetahuan. Itu dari suku Arab Kristen Al-Kindi. Bahkan pada masa pra-Islam perkembangan huruf Arab yang sekarang dipakai itu sesungguhnya adalah pengembangan dari bahasa Aramaik khususnya Syriyak Aramaik khususnya adalah Aksara Syriyak Aramaik berkah dari perjumpaannya dengan orang-orang dari Bani Kindah ini. Maka dia menggunakan kata Abdul Masih bin Isha Al-Kindi. Sedangkan lawan dialognya atau mitra dialognya itu adalah Abdullah bin Ismail Al-Hasimi. Nah ini seperti kontras. Jadi kalau Abdul Masih itu adalah hamba Kristus, Abdullah itu adalah hamba Allah. Kemudian bin Isha. Jadi dia seolah-olah mau menggambarkan ini keturunan Isha. Sedangkan Abdullah mengatakan bin Ismail, keturunan Ismail. Al-Hasimi itu adalah suku Bani Hashim, sukunya Nabi Muhammad. Sementara Al-Kindi itu adalah suku-suku Arab Kristen. Jadi kelihatannya ini adalah nama samaran. Maka kita hanya tahu identitasnya. Dia menulis sekitar tahun 800 Masih. Nah judul karya aslinya itu adalah Ar-Risalah. Bahkan itu semacam buku Apulugia 3 yang sebetulnya cukup kasar terhadap Islam. Bahkan dia tidak hanya menyerang tentang kritik Islam. Menyerang balik kritik Islam terhadap iman Kristen secara khusus. Mengenai ajaran Allah Tritunggal, keilahian Yesus. Tetapi dia juga mengkritisi teks Al-Quran. Jadi otentisitas Al-Quran itu dia kritisi. Bahkan dari karyanya ini orang bisa saja melacak bagaimana perkembangan bacaan-bacaan Al-Quran yang mungkin berbeda dengan bacaan Al-Quran standar sekarang seperti yang dikutip dari karya Abdul Masih Al-Kindi. Kemudian menjawab Al-Hasimi yang mencoba meyakinkan kepada Abdul Masih tentang kebenaran ajaran Islam. Maka Al-Kindi dengan tegas menolak ke Nabi Muhammad yang dibuktikan berdasarkan surat Al-Israq, surat ke-17 ayat 61. Dimana Muhammad tidak seperti Nabi-Nabi yang lain, dia tidak memiliki mujijat. Nah maka kemudian Ijazul Quran, kemujijatan Al-Quran itu menjadi salah satu jawaban kemungkinan di kemudian hari setelah memang Nabi Muhammad tidak dikaruniai mujijat seperti layaknya Nabi-Nabi Bani Israel. Nah selain mengkritisi ayat-ayat Quran, Al-Kindi juga mencoba meyakinkan tentang kebenaran iman Kristen. Khususnya mengenai ketelitunggalan ilahi yang tidak hanya dijumpai dalam Injil katanya tetapi secara implisit sudah disebutkan dalam ayat-ayat kitab suci sebelumnya yaitu At-Taurat dan Al-Anbiya, Al-Anbiya itu maksudnya Nebim. Diterjemahkan dalam bahasa Arab Nabi-Nabi Al-Anbiya dan kitab suci Taurat artinya Torah dalam Yudaisma. Nah itu pokok-pokoknya. Jadi artinya begini, supaya saya ulang sekilas ya. Sekeras apapun pertentangan antara orang Yahudi dan orang Kristen, tetapi basicnya kedua agama ini mendasarkan pada kitab suci yang sama yaitu perjanjian lama menurut istilah orang Kristen karena dia percaya bahwa perjanjian baru sudah datang seperti yang dinubuatkan dalam kitab Nabi Yirmiya pasal 31-31. Sementara orang Yahudi menyebutnya dengan netral yaitu kitab Torat, kitab Nabi-Nabi dan tulisan-tulisan suci yang disebut Tanakh tadi, Torah, Nebim, Ketubim. Nah terlepas daripada itu tetapi kedua agama itu membangun doktrin, membangun ajaran dari kitab Nabi-Nabi. Khususnya dari perjanjian lama yang kemudian secara kristiani ditapsirkan dalam konteks perjanjian baru. Misalnya ya, para bapak gereja yang dilanjutkan oleh para tiuluk berbahasa Arab ini membuktikan tentang tritunggal itu secara implisit sudah ada di dalam kitab Torat misalnya. Begitu Anda membuka kitab Torat, maka halaman pertama yang kamu jumpai adalah Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ini apa yang dibangun oleh kelompok kristian para tiuluk itu. Coba baca Torat, dia sudah ada tritunggal. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan bumi itu belum berbentuk dan kegelapan menutupi tehum atau samudra raya. Dan roh Allah, rohullah, roh iluhim, melayang-layang di atas permukaan air. Dan berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Bukankah ini adalah tritunggal? Nah sekalipun nanti juga orang Yahudi mencoba menyangkal bahwa kejadian pasal 1 ayat 1-3 itu tidak bisa diartikan tritunggal. Nah seperti itu. Tetapi teksnya sama. Jadi misalnya, kalau Anda membaca, ini saya kira sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kalau Anda membaca misalnya The Scriptures, yaitu kitab perjanjian lama, misalnya terbitan Tel Aviv Publishing, atau terbitan Mesorah Publishing House, itu terbitan para rabi yang dieditori oleh Rabi Nossom Skerman. Itu misalnya tidak selalu menerjemahkan ruah iluhim itu menjadi roh Allah. Kadang-kadang diterjemahkan misalnya angin dari Allah. Jadi ruah kan memang bisa berarti angin, bisa berarti roh. Ya memang tidak salah secara harafiah itu maka angin dari Allah diterjemahkan begitu. Tetapi ada rabi-rabi lain yang menerjemahkan divine present. Kehadiran ilahi melalui roh kudusnya. Nah itu gambaran seperti itu mesti kita pahami juga. Meskipun demikian, ketika misalnya kejadian pasal 1 ayat 2, itu ditafsirkan the wind of God, angin Allah, atau the wind from God, angin dari Allah. Tetapi bagaimana dengan misalnya kitab Ayub pasal 33 ayat 4 misalnya? Roh Allah telah membuat aku. Dan nafas dari yang maha kuasa misalnya, telah membuat aku hidup. Nah disini ruah itu dimaknai roh Tuhan. Bukan angin. Karena berkaitan dengan penciptaan. Kenapa yang di dalam kejadian satu itu dipahami sebagai angin? Angin itu kan fenomena alam. Padahal yang dijelaskan disitu adalah bagaimana ruah iluhim itu berkarya di dalam proses penciptaan yang sebetulnya belum sempurna tadi. Masih tohu wa bohu tadi. Di dalam Ayub pasal 33, coba diperiksa dalam terjemahan para rabi. Kadang-kadang juga tetap diterjemahkan dengan roh Allah, ruah iluhim. Bukan angin alah. Nah itu menarik yang seperti ini bisa dibahas ya. Di dalam Ayub itu jelas-jelas bahasa aslinya itu ruah el. Roh dari el. Ruah el asyatani. Jadi ruah el itu telah membuat aku. Kemudian winismat sadai dan nafas dari yang maha kuasa Tihayeni telah membuat aku hidup. Nah ini bagaimana kalau teks ini dipahami sebagai angin? Ini perdebatan-perdebatan yang dinamis antara Kristen dan Yahudi. Nah kemudian Bapak Gereja mengembangkan suatu pemikiran yang memang dasarnya ya Alkitab. Karena memang satu-satunya refleksi Kristiani itu sebelum munculnya dokumen perjanjian baru kan ya Alkitab perjanjian lama. Nah ini. Maka sekarang ini banyak sekali ketika gereja menghadapi para teolog apa namanya Yahudi modern itu kadang-kadang kita menjadi seperti minder gitu loh. Apalagi ada orang Kristen yang sebetulnya itu Kristen populer lah ya Kristen kontemporer lah. Kemudian baru berkenalan dengan studi tentang Israel atau gila-gila dengan Yahudi malah ikut para rabi. Tetapi rabi yang diikuti itu ya rabi rambam, rabi rasi yang berasal dari Eropa itu yang berasal di abad ke-11. Nah maka otomatis ketika berbicara tentang Alkitab ya mereka tidak mengenal apa yang ditekankan dalam sumber Kristen. Seperti itu. Nah padahal sebetulnya kalau Yahudi yang sekarang ini yang sebetulnya Yahudi modern itu kan sebetulnya baru berkembang setelah abad ke-2. Kedua Masai kemudian disempurnakan lagi abad ke-5 ya kemudian nanti puncaknya itu pada zamannya Rasi itu abad ke-11. Nah kemudian selama itu para teolog Kristen sendiri kemudian menjawab oh ternyata ide-ide tentang kekristenan terhitunggal keilahian sang misias itu asing bagi orang Yahudi. Ya bagi orang Yahudi sejak abad ke-2 karena sebagian itu reaksi terhadap kekristenan. Dan ketika ditemukannya naskah-naskah laut mati ya baru itu terjadi revolusi pemikiran. Ternyata ide tentang keilahian misias dan sebagainya itu dijumpai di dalam Yudaisme sebelum zaman Kristen seperti itu. Nah sebetulnya para teolog ini sebetulnya tidak membuat sesuatu yang sama sekali baru. Nah kita lanjutkan sama dengan Theodor Abu Al-Qurah. Maka Abdul Masih Al-Kindi itu menguraikan formula ketritunggalan dalam bahasa Arab. Dia menjebutnya innaulloha wakhid. Sesungguhnya Allah itu adalah Esa. Dhu kalimah memiliki firman waruh dan roh. Fisalah sati akonim. Di dalam tiga akonim. Tiga oknum. Tiga pribadi. Sekali lagi saya jelaskan. Kata oknum di sini diambil dari bahasa Arab, dari bahasa Aramaik. Bahasa Shiro Aramaik yaitu bahasa Syriak. Artinya bahasa Aramaik yang berhurup Syria itu sudah zaman Kristen. Kalau orang Yahudi kan Talmud itu beberapa traktatnya sebagian besar kan ditulis dalam bahasa Aramaik. Kecuali komentar-komentarnya itu banyak ditulis dalam bahasa Ibrani. Tetapi dia masih menggunakan huruf Ibrani. Nah kata ukhnum atau akonim jamaknya dalam bahasa Arab itu merupakan terjemahan dari bahasa Syriak atau bahasa Suryani Kenoma. Ini kata Kenoma itu jamaknya Kenome. Nah ungkapan ini tidak menunjuk kepada pribadi yang terpisah satu sama lain. Ini yang seperti mengalami missing link di para teolog modern itu. Sehingga dia ambil kata ukhnum dia tidak butuh asal-usulnya dari mana pokoknya ukhnum gitu aja. Padahal kata ukhnum itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab tidak pernah dipakai dalam konteks pribadi yang terpisah secara fisik. Kalau pribadi yang terpisah secara fisik itu di dalam bahasa Arab adalah saksun. Nah saksun itu adalah pribadi yang terpisah. Misalnya pribadi orang Mesir saksiyati masriyah misalnya. Ya itu kan ada ungkapan yang terkenal dari seorang pemikir koptik ya di Mesir itu namanya Dr. Miladhana. Yang sering saya kutip dalam diskusi-diskusi kebangsaan itu. Judul bukunya adalah Qabulil Akor. Menerima pihak lain dan dia mengatakan kenapa Mesir itu lebih toleran terhadap pihak yang berbeda dibandingkan dengan Saudi. Karena mereka bangga. Amidah as-sab'ah li saksiyatil masriyah. Ya karena tujuh pilar kepribadian Mesir. Apa tujuh pilar kepribadian itu? Kami dilahirkan dari budaya peradaban Fir'on yang besar. Nah membangun piramid itu kan kebanggaan. Itu prestasi peradaban. Inilah nenek moyang kami. Kami ini bertulang belulang Fir'on. Tetapi kami juga berfilsafat seperti orang Yunani. Kami mewarisi pikiran Yunani. Kami juga mewarisi kebesaran bangsa Roma. Tetapi di situ ada Fir'on, Fir'onia. Kemudian Romawi, Yunani, Kristen. Ketika masuknya Kristen, budaya Mesir asli beradaptasi dengan kekristenan. Lahirlah Koptik. Kemudian ketika Islam masuk, menambah lagi satu pilar. Islam. Kemudian Arab. Maka Fir'on, Romawi, Yunani, Kristen, Koptik, Arab, Islam. Itu dianggap sebagai saksiyatil masriyah. Kepribadian Mesir. Jadi personal secara pribadi yang terpisah. Tetapi kata uhnum tidak pernah diterapkan untuk pribadi saya, pribadi Pak D. Jokowi. Tidak pernah. Nah, jadi ini yang diambil oleh bahasa Kristen itu bahasa teologis. Karena apa? Pribadi dalam konteks iman Kristen itu bukan tiga pribadi yang terpisah. Maka, kalau dalam rumusan bahasa Latin, teolog Latin, tertulian itu, seperti sering kita bahas, merumuskan una substansia. Kata substansia itu sesungguhnya adalah jauhar dalam bahasa Arab, osia dalam bahasa Yunani, substansi dalam bahasa kita, yang tunggal di dalam tiga persona. Persona itu paralel dengan kata uhnum, gnoma, atau pribadi. Tetapi konteksnya pribadi, metafisik. Maka, diskresi non-separati, distingsi non-divisik. Artinya, dibedakan tetapi tidak dipisahkan, masing-masing punya ciri khusus tanpa terbagi, non-divisik. Nah, Al-Kindi kemudian juga merumuskan. Dan di sini kita akan mengenal kata dat dan kata sifat. Ini yang menarik. Jadi kata dat itu sesungguhnya bukan muncul dari agama Islam. Nah, ini yang kadang-kadang sebetulnya jujur saja. Saya ini perhatin. Misalnya orang Kristen ngejek orang Islam. Tuhannya orang Islam itu adalah jad. Itu menjadi epuria kan. Seolah-olah mereka puas sekali dengan memocokkan Islam. Tuhannya orang Islam itu adalah jad. Jad itu jad cair, jad padat. Apalagi kalau bukan batu hitam di Mekah itu. Kan begitu kan? Jadi ketika ini disampaikan, menjadi epuria yang seolah mempermalukan orang Muslim. Tapi begitu ada orang Muslim yang mengutip kamus Al-Munjid yang ditulis sendiri orang Kristen. Di mana kata dat itu memang ada di dalam Alkitab. Malulah kita. Makanya saya selalu menyampaikan ini ya. Otokritik ke dalam. Daripada orang lain yang mengejek. Kan lebih baik saya yang mengejek. Supaya sebelum mereka meneruskan tuduhan yang tidak terpelajar itu, dia berhenti dulu sebelum kita dipermalukan. Karena apa? Memang kata dat itu dipakai dalam Alkitab. Dan sama sekali artinya bukan jad padat, jad cair itu. Yang sering saya kutip itu dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 26. Baik itu terjemahan Vandik Bible. Terjemahan Good News Arabic Bible Libanon. Yang diterjemahkan oleh Darul Kitabul Muqaddas Fisarkil Ausat. Semua sama terjemahannya. Seperti Sang Bapak lahu hayatun memiliki hidup fi dalam zatnya. Zatnya itu diterjemahkan apa sebetulnya? Dalam dirinya sendiri artinya. Agar memiliki hidup juga di dalam zatnya. Dalam dirinya sendiri. Jadi kata zat itu sudah dipakai sebagai terjemahan Ausia. Dalam bahasa Yunani artinya self. Himself. Dia sendiri. Maka itu terjemahkan memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Nah dirinya sendiri itu adalah datihi. Fi datihi. Jadi zat itu bukan jad padat. Kita tidak bisa membedakan antara zat dalam bahasa fisika dengan zat dalam ilmu kalam. Nah misalnya ini Al-Kindi. Al-Kindi itu berkata demikian. Dan ini menarik sekali. Dia menyebut sifat tobi'iyah datiyah. Jadi sifat naturnya Tuhan pada dirinya sendiri. Wa nu'alimu anasifata filah tabaroka ismuhu wa ta'ala. Kami meyakini bahwa Allah yang maha terpuji namanya dan maha tinggi. Sifat tani memiliki dua sifat. Sifat ini disebut sifat tani muktalifatani. Yang muktalif yang berbeda. Jadi dua sifat yang berbeda. Yang pertama sifatu tabi'iyah datiyah. Sifat natural. Nature. Pada dirinya sendiri. Sifat tani muktalifatani. Sifat tabi'iyah datiyah lam yujal mutasifan biha. Yang tidak berubah. Sifat sifat talah yang tidak berubah. Yang menguraikan segala sifat kekekalan. Itu artinya sifat yang kekal. Dan yang kedua adalah sifat fi'iyah. Yaitu sifat-sifat yang diterapkan bagi Allah berdasarkan fi'il. Atau karya-karyanya. Atau perbuatan-perbuatannya. Jadi sifat datiyah itulah yang dijelaskan. Naturnya Tuhan. Tobi'ahnya Tuhan. Atau datnya Tuhan itulah tritunggal. Sedangkan sifat fi'iyah itu sebetulnya. Misalnya pengasih, penyayang, pemurah. Nah itu nanti kita bisa pelajari lebih lanjut. Dan ini sangat menarik dalam konteks dialog dengan ilmu kalam. Perhatikan di sini. Tahun 800 sebelum kelahiran ilmu kalam Islam. Yang diprakarsai oleh Imam As'ari, Imam Al-Maturidi, Imam Ibn Hambal. Dari abad 9 dan abad ke 10. Ini tahun 800-an. Yang namanya Abdul Masih Al-Kini sudah bicara tentang sifat tobi'iyah datiyah dan sifat fi'liyah pada diri Allah. Tabarroka ismuhu wa ta'ala. Yang terpujilah namanya dan yang maha tinggi. Nah kemudian diuraikan. Apa itu sifat tobi'iyah datiyah? Sifat tobi'iyah datiyah yaitu sifat dat Allah. Sifat eksistensial Allah yang maha terpuji dan maha tinggi. Yang mempunyai firman dan roh kudus. Yang tidak berpermulaan dan tidak pernah berhenti menjadi yang maha tinggi. Maksudnya dia selalu maha tinggi. Tidak pernah berhenti dari yang maha tinggi. Mengatasi segala urayan dan segala kualifikasi. Nah ini. Jadi bahasanya itu memang benar-benar bahasa yang nantinya dikembangkan lebih lanjut dalam ilmu kalam Islam. Kemudian sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu diterapkan bagi dirinya berdasarkan perbuatan-perbuatan atau karya-karya dari Allah. Misalnya pengasih, pemurah, pengampun. Makanya dia mengatakan fa'amma sifatul lati akta sabiha lahu akta saban wahiya famishalu rohim wa gafur wa ra'uf. Misalnya sifat-sifat seperti pengasih, rohim, gafur, pemurah, ra'uf, pengampun, pemurah, dan seterusnya. Sifat fi'liyah inilah yang nantinya dalam ilmu kalam disebut sifat maknawiyah. Misalnya kodrat, kuasa, irodat, kehendak, ilmu, pengetahuan, kalam, sifat berfirman, hayat, hidup, sama, mendengar, basar, melihat, dan itu sebetulnya lebih sebanding dengan apa yang disebut dalam bahasa Yunani energiya Allah. Energi Allah itu energi kekuatan yang memancar dari sifat datiah, dari sifat eksistensi Tuhan yang tercermin dalam karya-karyanya. Jadi sebetulnya saudara, tentang ketritunggalan dalam warisan Kristen itu sangat kaya. Jadi hanya orang bodoh yang tidak mengerti apa namanya metafisika yang menyangkal ini. Di kalangan Kristen saya mengatakan, hanya orang bodoh di kalangan Kristen yang memang dia tidak mampu berefleksi seperti apa menjelaskan Tuhan ini.